Kemarin saya turun gunung, gak taunya turun berok. Partai saya sedang ulang tahun. 5 tahun Anies kerja itu gak ada apa-apanya. Satu yang sangat rahasia, tapi kira-kira disensor gak ya? Oke, thank you. Biar kayak rocker. Ya karena banyak penyanyi, banyak artis masuk dunia politik ya. Oleh karena itu kita punya kewajiban untuk membantu sedikit pelajaran tentang sejarah politik. Terutama soal Anies. Kata Nasdem, kalau Anies jadi presiden itu katanya bakal melanjutkan, bakal meneruskan kerjanya Pak Jokowi. Dan gue tahu itu bullshit. Kenapa begitu? Ya kita tahu, di awal-awal Nasdem itu mencalonkan Anies, di awal-awal Nasdem itu deklarasi Anies. Itu gak sedikit yang mengingatkan kepada Nasdem. Waktu masih banyak yang sayang ke Nasdem ya. Banyak yang mengingatkan begini kira-kira. Pak Surya Paloh, yakin lu dukung Anies. Lu gak tahu Anies itu gimana cara kerjanya. Ada juga yang misalnya menasihati begini, Pak Surya Paloh ini sekedar mengingatin ya, karena saya masih respect ke partai Nasdem gitu kira-kira ya. Ini yakini Nasdem mendukung atau mendorong atau mencalonkan atau mengkandidatkan seorang figur yang kerjanya aja belum jelas. Itu dulu. Tapi kemudian berubah ketika misalnya Nasdem atau figur Nasdem atau politisi Nasdem atau aktivis Nasdem bilang kalau Anies itu adalah antitesanya Pak Jokowi. Artinya Anies itu kebalikan, berseberangan, beda banget dengan Pak Jokowi. Apakah mereka gak menyadari ya? Ini kita-kita nih, ini buat kita-kita aja nih. Anies itu doyan janji manis. Lalu kalau ketemu dengan partai yang juga doyan janji manis, kalau dua para pejanji manis ini digabung, jadinya kan sontoloyo ini. Misalnya Anies berjanji akan mengatasi banjir di DKI. Ternyata enggak. Anies berjanji bahwa dia akan melakukan apa yang disebut sebagai memodali pengusaha, memodali orang-orang yang gak punya kerjaan. Ternyata enggak. Janjinya manis-manis. Anies juga berjanji akan memberikan 200 atau membangun 200 ribu, 250 ribu hunian tanpa DP. Ternyata juga itu cuma janji. Anies ahlinya kalau janji manis. Bayangkan Anies yang doyan janji tadi kemudian didukung oleh partai yang juga doyan janji. Seperti partai Nasdem. Partai Nasdem dulu janjinya adalah akan mendorong apa yang disebut sebagai restorasi. Saya enggak tahu restorasi itu seperti apa. Kalau pada ujungnya, pada saat detik-detik akhir, justru Nasdem mendukung orang atau figur yang diidentikan dengan bapak politik identitas. Saya enggak tahu. Dulu saya sempat salah satu orang yang kagum dengan partai Nasdem. Tapi dengan dia mendukung Anies, mau enggak mau. Kita berubah sikapnya. Apakah ini juga artinya partai Nasdem ini hanya jago janji saja? Nah, kalau yang jago janji ketemu didukung oleh partai yang jago janji. Lalu apa yang terjadi ya? Itu tadi saya sampaikan. Jadinya kan suntoloyo ini. Kemudian juga ketika Anies yang doyan janji ini digabung misalnya dengan partai yang sebut saja oportunis. Karena sepertinya dia seolah-olah tidak mau lagi dekat dengan Pak Jokowi. Sampai kemarin kemudian harus mengumpulkan kader-kadernya. Pak Suryapaloh ya, sosdara-sosdara katanya gitu. Mulai hari ini kita akan menentukan sikap kembali bahwa kita akan mendukung Pak Jokowi hingga akhir periode. Itu kata Pak Suryapaloh. Emang tadinya enggak ya Pak? Tadinya enggak dukung gitu ya. Jadi ketahuan kan? Nah, kalau si Anies yang doyan janji tadi kemudian bergabung dengan partai yang sebut saja kemudian terlihat seperti oportunis. Jadinya suara partainya kan jadi tambah ngedrop. Nah, selain itu orang juga sudah tahu Anies ini jago banget kalau soal ngomong. Jago banget kalau soal berkata-kata. Jago banget kalau soal olah kata. Jago banget kalau soal wacana. Nah, Anies yang doyan ngomong doang itu kemudian bergabung dengan partai yang doyan gonta ganti haluan tadi. Maka bisa disebut pasangan ini antara Anies dan partai yang mendukung ini seperti pasangan tanpa arah. Sekarang sudah kelihatan tanpa arahnya. Bingung. Nasdem ini seolah-olah sudah kandung dukung Anies. Kemudian sekarang bingung mencari escape plannya bagaimana. Mau membeloknya bagaimana. Mau enggak jadinya gimana. Malu juga karena sudah deklarasi. Sekarang jadi kehilangan arah. Kemarin bilangnya antitesa Pak Jokowi. Lalu kemudian kata Pak Surya Paloh sekarang mendukung Pak Jokowi. Hingga akhir jabatan. Dan kemudian ketika dia bilang antitesa. Sekarang juga ada statement bahwa Anies akan meneruskan. Akan melanjutkan apa yang dibangun oleh Pak Jokowi. Ini sih namanya bokis. Enggak mungkin. Anies yang doyan bohong. Digabung dengan partai yang doyan ngancem. Yang katanya kalau sampai di resafel. Ini Gus Choy yang ngomong. Kalau sampai Nasdem di resafel. Kita akan beraksi. Ini artinya ngancem. Anies yang doyan bohong. Digabung dengan partai yang doyan ngancem. Jadinya pasangan serasi untuk di roasting. Iya. Mau gimana lagi? Hari ini. Nasdem juga yang ngomong bahwa Anies mau melanjutkan kerja Pak Jokowi. Ini Nasdem udah koordinasi belum sama misalnya EF Saiful Afatah. Eh bukan ya. Sama Anies maksudnya. Jangan-jangan EF lagi nih di belakang tim sesnya Nasdem dan Anies ini. Apa benar Anies bisa melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi 8-9 tahun terakhir ini? Enggak mungkin lah. Karena boro-boro melanjutkan kerja Pak Jokowi di level nasional. Ini yang di Jakarta aja. Anies itu bapak belur sebenarnya. Coba buzzernya, buzzer-bazer balik kota itu. Berani enggak mengungkap ke bapak belur yang apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi ternyata enggak dilakukan oleh Anies? Berani enggak? Jelas enggak berani. Kan masalah Jakarta itu simpel ya. Ada banjir, ada macet, ada kemiskinan misalnya. Tiga hal itu saja kalau bisa. Jangankan lima tahun, enam tahun, tujuh tahun itu sepuluh, dua puluh periode kita suruh Anies jadi gubernur. Tapi kan enggak kejadian. Enggak ada yang beres. Banjir tetap banjir, macet apalagi. Kemiskinan enggak disentuh. Enggak ada yang beres. Anies khususnya soal banjir. Soal banjir, Anies itu enggak ada ilmunya, enggak ngerti. Padahal kan gampang ya. Pak Jokowi dan Pak Ahok, juga Pak Jarot, itu udah mikirin kali. Udah banyak juga uang dikeluarkan untuk mikirin solusi banjir di Jakarta salah satunya adalah dengan Sodetan kali Ciliwung. Sodetan. Tahu Sodetan enggak? Sodetan itu begini. Ini ada kali gede banget nih lewat Jakarta nih. Kalinya gede banget. Kalau lagi hujan, ini debit airnya tuh tinggi. Dan ini mengakibatkan Jakarta banjir. Solusinya adalah dengan mengadakan Sodetan. Sodetan itu bukan sedotan. Sodetan itu dibolongin kalinya, airnya dialirkan, melewati jarak tertentu sampai kemudian masuk ke banjir kanal timur. Itu kayak semacam dam, danau atau tempat penembungan air. Jadi kalau airnya banjir di Ciliwung, airnya enggak tumpah ke Jakarta tapi ngalir lewat Sodetan tadi tuh. Lewat Sodetan tadi yang panjangnya sekitar 1200 meter ya. Satu kilo lebih. Lalu masuk ke banjir kanal timur. Itu tuh enggak perlu orang harus kuliah S3, S2 enggak. Orang yang ngerti aja cara mensolusi sebuah banjir itu harusnya ini dikerjain. Tapi dua hari lalu, atau semalam ya dua hari lalu Pak Jokowi itu ngecek ke lokasi. Dia heran. Ini hampir lima tahun, enam tahun ini Sodetan enggak ada yang nyentuh nih. Artinya selama berkuasa Anis, enggak pernah nyentuh itu Sodetan yang sudah tinggal melanjutkan saja. Memang ada PR misalnya pembebasannya belum sempurna waktu Pak Ahok turun. Itu enggak diterusin lagi sama Anis. Dissentuh aja enggak. Ini dikasih solusi jangka panjang yang kalau misalnya itu dikerjakan, Anis enggak bakal dibully dengan sumur sapan itu. Selama Anis menjabat, Sodetan itu enggak disentuh. Enggak diteruskan. Apakah karena itu proyek jangka panjang dan enggak ada cuan? Jadi begitu. Udah enggak ada cuannya, udah enggak ngasih lain apa-apa. Buat apa diterusin. Bisa jadi seperti itu pertimbangannya. Kalau saya sih melihatnya ya, Anis ini memang ya sekali lagi tidak punya kemampuan. Apalagi teknis ya. Kemampuan manajerial. Itu aja enggak. Jangan-jangan Sodetan itu tidak dikerjakan karena Anis sibuk melakukan Sodetan yang lain. Sodetan anggaran misalnya. Bisa jadi ya. Mungkin dia juga enggak punya rasa malu. Sampai kita harus menunggu ada pejabat pengganti Anis. Kemudian baru kita tahu bahwa Jakarta itu sekarang diurusin. Sekarang ada browsing di Youtube. Kata kuncinya normalisasi sungai Herubudi. Coba kata kuncinya itu. Anda akan kaget. Hanya dalam waktu 4 bulan atau 100 hari lebih. Jakarta sekarang kelihatan terurus. Sungai yang hitam pekat. Bau sekarang sudah mendingan. Mending. Sudah ada pendalaman dikeruk. Jadi anggaran keruk memang buat ngeruk. Bukan anggaran keruk dibuat nutup sesuatu. Sekarang sungai jadi cantik. Pak Jokowi itu pernah ya. Kalau enggak salah ke Korea atau enggak kemana ya. Bersama Bu Iryana belum dulu itu. Kemudian di Korea itu Pak Jokowi mengagumi sebuah sungai di sana. Yang perlu waktu juga kurang lebih 2 tahun untuk membuatnya jadi jernih. Saya pikir ya. Sekarang Pak Jokowi itu minta ke Pak Herubudi juga melakukan hal yang sama. Kemarin soalnya sudah dipuji Pak Herubudi itu. Saya enggak tahu. Kata Pak Jokowi ini. Gimana caranya Pak Budi ini kerja. Kalau tahu-tahu sekarang sodetan Ciliwung ini sudah mau selesai. Dan tanah yang susah dibebaskan kemarin itu ternyata juga sudah bisa dibebaskan. Dan dengan damai dan sekarang proyek sebentar lagi selesai. Saya enggak tahu bagaimana Pak Budi cara melakukannya. Nah ini tuh sebenarnya pujian. Ini satir nih kalau lu nonton. Pak Jokowi, Pak Presiden itu memuji pejabat pengganti Anis. Kok bisa ya sama dia selesai. Ini sodetan. Kemarin kemana aja yang katanya pintar itu. Kira-kira begitu lah. Kok bisa ya ini membebaskan tanah yang dulu agak-agak ribet itu. Caranya gimana. Nah tahu enggak kenapa. Caranya apa. Caranya apa. Caranya adalah Pak Herubudi tidak egois. Dia melakukan koordinasi dengan semua pihak. Dia masuk ke kementerian-kementerian terkait. Dia ngobrol, dia bicara. Dia sampaikan pikiran-pikiran besarnya terhadap cara mengatasi masalah banjir. Kementerian pun merasa diorangkan. Jadinya ya diterima. Oke kita apa yang bisa bantu? Kita bantu. Kira-kira begitu. Di zaman Anis enggak kejadian. Koordinasi antara gubernur, provinsi, Jakarta ini dengan pusat itu mentah. Yang ada malu-maluin. Itu kata kuncinya disitu. Apakah kemudian orang yang seperti ini. Yang kalau mau ngeruk sungai di Mampang itu. Kalau dia disidang dulu. Dituntut dulu oleh warganya. Digugat dulu oleh warganya baru kerja. Mana ada. Mana ada orang baru kerja setelah digugat. Itu gubernur. Maka enggak heran kalau sodetan ini enggak selesai. Atau bahkan enggak disentuh sama sekali. Anis hanya bermain di wilayah-wilayah anggaran yang gede. Bangun Jis. Duitnya pinjaman padahal. Seneng dia. Gede. Kelihatan mentereng. Formula E. Kelihatan mentereng. Yang kelihatan mentereng dia kerjain. Padahal hasilnya buat rakyat belum tentu. Siapa yang sejahtera dengan adanya Jis? Belum tentu juga. Yang kelihatan mentereng dia kerjain. Tapi sekali mungkin yang ada lumpurnya, bau dan sebagainya. Enggak dikerjain. Padahal jadi gubernur ya itu kerjanya harusnya. Apa enggak malu sampai harus menunggu ada pejabat pengganti Anis? Jakarta baru diurusin. Sekarang saya baru tahu. Sekarang ada kalimat yang tepat kalau saya sampaikan. Bahwa sejak 2017. Jakarta telah fatal mengambil seorang Anis menjadi gubernurnya. Saya Mas Jopray dan ini Main TV Bukan Main. Terima kasih.